menggandeng masuk ke tanel masuk ke tanel menggandeng, masuk ke tanel luar biasa, ini adalah momen Toscanario, kereta DF4D menarik kereta EMU masuk ke dalam tanel selamat siang, pemirsa channel Leposento salam sukses, salam sehat untuk kita semua salam Indonesia Maju hari ini hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 saya mendapatkan momen dimana akan ada pergerakan kereta DF4D ditarik atau menarik kereta EMU ini adalah skenario bagaimana apabila nantinya kereta EMU yang bertugas mengalami kendala bagaimana pantuannya mari kita ikuti video di sebelah kiri ini terlihat kereta ini adalah kereta kiri kiri laman kiri 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 Setelah melakukan uji coba, di mana sebelumnya kereta Nemo ini ditarik dari arah barat atau setelah tunnel 10 padalarang di daerah Cekamuning, ditarik dan dibawa ke stasiun padalarang ini. Kita masih menunggu apakah masih ada aktivitas lainnya, saat ini posisi dari DF4D, masih standby posisinya berada di depan. Terlihat ada petugas yang naik. Dan ini kereta Red Komodo yang tadi ditarik. Ini adalah skenario apabila Red Komodo dalam perjalanan mengalami kendala, ditarik secara darurat ke stasiun terdekat. Saat ini masih berhenti. Kita nantikan pergerakan selanjutnya. Saat ini terlihat kereta DF bergerak sendiri ke arah Tegal Luar. Ini adalah tugas khusus, tugas spesial dari kereta DF4D, di mana dalam skenario kali ini telah melakukan uji coba menarik kereta EMU Red Komodo yang sebelumnya ditarik. Saat ini masih berhenti di stasiun padalarang. Kita nantikan saat pergerakan kereta Komodo ini, apakah akan bergerak ke barat atau ke timur. Di mana sebelumnya dilakukan uji coba penarikan kereta Red Komodo ini, bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya. Stasiun kereta cepat padalarang, dari sisi sebelah utara, mantap sekali. Sudah terlihat sangat rapih. Terlihat DF4D kembali lagi ke arah stasiun. Apakah langsir? Pindah jalur. Semoga saja pindah jalur dan posisi pandem akan berubah ke arah barat. Kita tunggu saja. Ya, persilangan pindah jalur. Ini adalah fungsi utama dari DF4D. Bisa digunakan untuk menarik kereta EMU, kereta Komodo, maupun kereta CIT apabila mengalami kendala. Di mana kereta DF4D ini, bertenaga sendiri, tidak menggunakan listrik. Persilangan. Tampaknya berhenti. Persis di samping kepala EMU. Membeda lintasan atau beda jalur. Sepertinya berada di jalur 2. Kita nantikan apa yang akan dilakukan. Ikuti terus videonya. Terlihat bergerak kembali DF4D ini. Apakah akan langsir? Ke arah barat. Posisinya apabila langsir nanti akan kembali lagi. Memasuki lintasan yang akan digunakan oleh Red Komodo. Kita nantikan saja skenario apa yang akan dilakukan siang hari ini. Semoga akan mencoba menarik kereta Red Komodo. Terlihat ada beberapa kru yang standby. DF4D bergerak ke arah barat. Dengan menggandeng atau tandem kereta EMU, Red Komodo. Ini dia. Menggandeng. Masuk ke tanel. Masuk ke tanel. Menggandeng. Masuk ke tanel. Luar biasa. Ini adalah momen Toscanario. Kereta DF4D menarik kereta EMU. Masuk ke dalam tanel. Masuk ke dalam tanel ini adalah tanel padalaran. Tanel 10. Dari Stagun menuju ke arah barat. Demikian pantauan tertinggi dari Jendera Tosanto. Ikuti terus update selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.